Alhamdulillah, sudah kita buka bersama-sama. Selanjutnya, kami sampaikan, bagi yang sudah mengisi link undangan, tentu sudah mendapatkan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan semuanya ada di situ, tertera tanggal, dan melalui apa saja kegiatan kita, perlu kami sampaikan bahwa di kelas ini ada empat kali Zoom meeting, Bapak-Ibu. Dan ada dua kali melalui WA Group, yang tentunya akan dibuatkan tutorial oleh Narasumber melalui YouTube. Dan perlu kami sampaikan, malam ini melalui Zoom meeting, dan untuk besok, Bapak-Ibu, besok karena Bapak Narasumber ini juga ada kegiatan lain, mengisi kegiatan lain. Jadi, untuk besok kita WA Group melalui tutorial yang akan disiapkan oleh Narasumber. Dan di hari ketiga kita Zoom meeting. Pokoknya empat kali Zoom meeting, jadwal sudah tertera. Dan bagi Bapak-Ibu yang belum mendapatkan undangan, silakan cukup mengisi link. Mengisi link, pastikan nama dan tempat tugas Bapak-Ibu benar. Nama, gelar, itu pastikan benar. Secara otomatis akan masuk ke email Bapak-Ibu undangan ya. Beserta jadwal kegiatan dan kwitansi. Silakan segera di-download, segera diselamatkan Bapak-Ibu di link di bawahnya. Nah, baik Bapak-Ibu, langsung saja. Untuk itu kita menuju Narasumber, Kak Dwi. Apakah sudah siap, Kak Dwi? Dengan segala sesuatunya? Cek, tes. Cek, tes. Sudah bagus ya. Baik. Untuk malam ini, materi kita adalah kanva terlebih dahulu, Kak Dwi. Ya, ano, gambaran secara umum dulu. Ya, gambaran secara umum. Baik, akan sebentar kami jadikan Kak Dwi sebagai host ya. Nanti ini, saya tadi baru tahu ya kalau Zoom meeting itu ternyata beda-beda ya. Ini enggak ada co-hostnya ini, enggak bisa. Ternyata hanya satu host dan tidak bisa live. Baru kali ini. Biasanya tidak pernah. Nah, untuk itu akan kami evaluasi besok ya. Untuk Kak Dwi, silakan saya jadikan host dulu. Ya, silakan Kak Dwi. Oke, sudah ya? Ya, sudah. Kalau seperti ini, suara saya keras enggak? Keras sekali. Keras, enak ya Bunda ini ya? Ya, merdu sekali suaranya. Empuk, suaranya empuk. Empuk. Ternyata enggak pakai headset ini. Langsung mikrofon eksternal. Oh, gitu ya? Ceraknya satu lengan ya? Mungkin cuacanya cerah jadi itu. Video saya terbalik atau enggak nih? Backgroundnya? Tidak. 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 Di tempat saya terbalik. Nanti boleh bagi mikrofonnya, Mbak Kak ya? Gimana? Boleh bagi mikrofonnya nanti kasih tahu, Kak. Dimana belinya. Oh, mikrofonnya. Oh, saya enggak pakai mikrofon ini. Langsung ini ya? Langsung. Iya, alami. Kok enak ya, Kak? Oh, mahal soalnya ini HP-nya. Wah, lah ini. Orang muda, Kak, ya enak. Beli HP mahal. Lalu itu merek Lompat. Ya, Bu Ruzia ini sudah bergabung juga ini. Oke. Sudah lama enggak, Kak Dwi. Iya, dari Bengkalis, Riau. Silakan, Kak Dwi. Oke, saya share link dulu. Eh, share link. Share screen. Kita share screen dulu. Oke. Untuk situasi room-nya nanti dikendalikan sendiri, Kak Dwi. Karena saya tidak bisa mengendalikan dari sini admin-nya. Bisa ya. Duh, nanti. Apakah sudah lebar atau masih tegak gambarnya? Sudah lebar. Sudah lebar. Sudah lebar. Sudah lebar. Lenskip ya? Oke. Lenskip. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Amin ya Rabbul Alamin. Dan kita terbebas dari segala musibah yang kemungkinan terjadi. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Kemudian jalan keluar, kemudian solusi, dan segala sesuatunya yang bisa meringankan beban mereka. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Kita langsung to the point aja untuk malam hari ini. Kita langsung, apa ya namanya, gak perlu banyak, apa sih namanya, kolok-kolok dan lain-lain. Oke Bapak-Ibu semuanya, izinkan saya untuk, ini belum teori dulu, eh belum teori, belum praktek dulu. Sekedar memberikan pemanasan dulu ya. Sekedar memberikan pemanasan dulu, biar nanti ke depannya tuh paham. Maksudnya kolaborasi antara kanfa dan kekat atau capcut itu maksudnya gimana sih gitu ya. Kolaborasi itu di kawin silang gitu ya. Kalau bahasanya, apa namanya, tumbuhan gitu ya, atau hewan itu nanti menjadikan hasil yang baru. Nah jadi kita ke depannya akan, apa namanya, mengkawin silang antara kanfa dengan kekat. Jadi kalau capcut ini, ya capcut ya, saya sebutnya capcut aja lah, biar enak gitu ya. Tapi yang bener capcut ya pengucapannya. Saya untuk, apa mungkin memudahkan gitu ya, saya ucapkan capcut gitu aja. Jadi capcut ini, buat Bapak-Ibu dan teman-teman semua yang belum tahu, belum terbiasa, capcut ini mirip seperti kinemaster, begitu. Jadi bukan mirip sih, ya fungsinya sama. Aplikasi untuk ngedit video, gitu. Nah kemudian untuk kanfa, untuk kanfa itu sendiri, lebih condong, lebih cenderung dipahami sebagai aplikasi untuk ngedit gambar, gitu ya. Walaupun sekarang kanfa sudah dikembangkan, bisa juga untuk ngedit video. Oke, lanjut. Kita mulai dari yang sudah tampil di layar ini. Ada dua macam video dari aspek penempatan teks dan gambar ilustrasi. Ada dua macam ya. Nah ini yang sebelah kiri, itu teks dan gambar ilustrasi berada di dalam frame video. Sampai sini paham maksudnya ya? Jadi ada teks, ada logo, ada gambar apapun itu, ada tulisan apapun itu, itu ada di dalam video, dalam kotak videonya ya? Iya, di dalam video, di luar video. Memenuhi video. Nah kemudian yang sebelah kanan, teks dan gambar ilustrasi berada di luar frame video. Di luar frame video. Video yang dimaksud ini adalah video yang bagian dalam itu ya, yang direkam itu ya. Yang video hasil rekaman, maksudnya. Footage ya, footage. Kalau dalam istilah dunia videografi itu namanya footage. Footage itu adalah potongan-potongan video hasil rekaman, kamera. Nah maksudnya itu. Jadi di luarnya, di luar frame video. Nah di situ ada logo sekolah, ada nama sekolah, ada teks-teks keterangan itu semua ditempatkan di luar frame video. Yang sebelah kanan ya. Sehingga untuk videonya itu sendiri tidak terganggu oleh teks-teks ataupun gambar-gambar ilustrasi yang ada. Sampai sini, dua penjelasan tentang perbedaan ini ada yang belum paham? Sudah ya. Yang selama ini kita bikin, yang selama ini kita buat itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang bagi yang sudah sering bikin video. Itu yang sebelah kiri atau sebelah kiri? Yang sebelah kiri seringnya ya. Iya. Karena materinya ada teks bergerak ya, running text. Ada running text materinya. Bergerak dari kanan ke kiri, running text di bagian bawah. Nah itu kan dia ada di model sebelah kiri. Terus, ya kayak di televisi-televisi, pada umumnya itu televisi berita atau sejenisnya gambar-gambar ilustrasi, kemudian teks-teksnya juga keterangan-keterangan tentang video itu ada di dalam frame video. Nah yang malam ini akan kita bahas, dan seterusnya untuk sesi workshop hari ini, itu yang sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Jadi kita akan membuat frame terlebih dahulu menggunakan kanva. Jadi yang teks, kemudian gambar-gambar ilustrasi ini namanya frame. Ada di berikutnya. Nah ini. Salah satu contoh video hasil dari kolaborasi kanva dan cap cut, atau cap cut. Jadi ini gambarnya sudah bergerak ya videonya. Sudah. Nah, jadi di situ ada video dikelilingi atas bawahnya dengan teks-teks keterangan video itu. Tanpa mengganggu keutuhan frame video. Jadi frame videonya itu nggak ketempelan teks, nggak ketempelan gambar. Murni. Iya. Kayak gitu. Jadi ini hasil dari bingkai ditambah video. Kayak itu. Ilustrasinya kayak gitu. Nah, bingkainya itu akan kita bikin di kanva. Kemudian videonya, videonya kan hasil dari potongan-potongan, rekaman-rekaman. Kita gabung-gabung dulu. Nah, kita gabungnya di cap cut. Nanti untuk kolaborasinya, penggabungan bingkai dengan video, itu bisa di cap cut, bisa di kanva. Iya, bisa di cap cut, bisa di kanva. Bisa di kanva jika bagaimana, kemudian bisa di cap cut, jika bagaimana. Nanti akan kita jelaskan juga. Nah, ini materi pelatihan kolaborasi kanva dan cap cut. Materi kanva ini, karena kita fokusnya untuk membuat video dengan frame. Jadi, ini untuk materi kanvanya seperti ini. Mungkin ya teman-teman, Bapak-Ibu semuanya sudah pernah mendapatkan. Tinggal dikuatkan lagi atau yang sama sekali belum pernah mendapatkan, nanti juga insya Allah enggak akan terseok-seok. Akan kita jelaskan perlahan-lahan dari awal. Kemudian untuk materi cap cut-nya seperti ini. Jadi, mirip-mirip seperti materi KineMaster. Oke, sip. Jadi, hampir sama jumlahnya ada enam. Baik yang kanva ada enam, maupun yang cap cut ada enam. Kita coba sekarang ke materi kanva. Gambaran kanva secara umum. Secara umum kanva itu apa. Kemudian menentukan aspek rasio kanvas. Nah, ini ketika mau mulai menggunakan. Kemudian menentukan warna dan font. Kemudian menentukan gambar ilustrasi. Mengatur komposisi semua komponen agar menjadi bingkai video yang proporsional. Yang keenam, menentukan pengaturan safe yang sesuai. Seperti itu gambarannya. Jadi, ini sudah cukup untuk membuat bingkai video. Nah, kemudian materi cap cut-nya. Kenapa saya memilih cap cut, bukan KineMaster ataupun lainnya. Karena untuk saat ini, sampai detik ini, cap cut masih mau memberikan fasilitas menghilangkan watermark. Ya, menghilangkan watermark secara mudah begitu ya. Memang ada menunya untuk menghilangkan watermark. Dan kemudian cukup ringan juga digunakan ya. Dan yang berikutnya, kenapa alasannya pakai cap cut? Karena ada versi laptop-nya juga. Jadi, buat Bapak-Ibu yang nggak betah dengan layar yang sangat kecil, seperti layar HP, bisa pakai laptop. Karena cap cut bisa diinstal di laptop. Nah, ini kita sepakati saja malam ini. Sebelum kita lanjutkan di malam berikutnya. Kita sepakati malam ini cap cut dan kanva yang akan kita pakai untuk latihan besoknya, selanjutnya. Itu di smartphone, di HP, atau di laptop. Nah, monggo, nanti yang terbanyak itu, yang terbanyak nanti akan kita ambil. Kalau banyak yang pengen pakai laptop, maka nanti kita pakai laptop. Kalau banyak yang pengen pakai HP, nanti akan kita pakai HP. Atau mungkin dua-duanya. Kita kenalkan nanti, kalau di laptop seperti apa, kalau di HP seperti apa. Mungkin kita pakai laptop dulu saja. Kita sama ratakan. Kalau untuk secara pengenalan, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk materi pengenalannya seperti ini. Pembukaannya seperti ini. Mungkin ada yang masih belum mendapatkan gambarannya begitu? Mau tanya, boleh? Ya, boleh. Lebih kemudahan di smartphone, di HP, atau di laptop ya? Soalnya, Zoom-nya pakai laptop. Oh, Zoom-nya pakai laptop ya? Iya. Zoom-nya pakai laptop. Ini saya pakai dua-duanya ini. Laptop nyala, HP nyala ini. Jadi, ikut-ikut aja sih saya. Kalau apa? Kalau pakainya laptop, berarti nanti Zoom-nya di HP gitu ya? Kalau saya mau ikut panduannya di HP, sama kali ya caranya gitu? Atau beda? Ada tampilannya beda. Tampilan aplikasinya beda antara tampilan kalau kita buka di HP, dengan kalau kita buka di laptop. Ada beberapa perbedaan dikit. Gitu. Dondot-nya saya belum dondot ya? Dondot-nya laptop saja lah. Laptop dulu ya? Dondot dulu ya? Laptop aja dulu. Dondot dulu ya? Kalau yang di laptop, untuk yang di laptop itu, kanva nggak perlu di-download ya. Kanva cukup pakai Google Chrome. Perlu ya? Ya, untuk kanvanya bisa dibuka menggunakan Google Chrome. Google Chrome. Berarti ini keluar dulu ya, Kak. Gitu sih? Nggak, nggak perlu keluar. Tinggal tambahin tab baru aja. Rekamannya ada nanti? Rekaman, ini direkam ini. Kalau untuk barengan gitu, zoom, kemudian mau buka kanva, itu kan nggak perlu, zoomnya nggak perlu dikeluarin. Kita bisa nambah tab baru. Nambah tab baru. Jadi, satu Chrome itu kan bisa buka tab banyak. Tabnya, tab 1, tab 2, tab 3, gitu kan. Tidak perlu dikeluar, zoomnya kalau di laptop. Nah, kemudian kalau CapCutnya, CapCut yang laptop itu harus di-install. Jadi, bisa download dulu di website-nya CapCut. Itu, apa namanya, besarnya, besar file instalasinya itu sekitar 300 MB. Sekitar 300 MB bisa di-download dulu, kemudian di-install. Ya, di-install di laptop, nggak berat. Nanti ditulis aja, CapCut for PC. Ya, CapCut for PC. Coba kita... Mohon maaf, Pak. Itu, app card-nya itu lewat Google ya, Pak? Ya, lewat Chrome. Google Chrome. Lewat Google Chrome ya, Pak. Terima kasih, Pak. CapCut.com, gitu. www.capcut.com. Nanti ada halaman untuk pilihan tombol untuk CapCut for Windows. Di-install yang for Windows-nya. Oh, kemudianlah, besisok Chrome. Chrome. Ini saya, ini ya. Iya. Saya, nah ini saya tampilkan di sini. capcut.com ini ya, diisi ya, di atas ya. Seperti ini. Sudah kelihatan di situ? Sudah, Pak. Ya, capcut.com. Enter. Ini saya tampilannya, tampilan situs desktop. Nah, itu pilih yang download for Windows. Download for Windows. Ya, kelihatan di situ ya. Download for yang sebelah kanan. Ya, kelihatan, Pak. Itu, mungkin nanti aja ya, setelah, setelah Zoom, kalau sinyalnya lemah. Kalau sinyalnya kuat sih ya, koneksi internetnya kuat, barengan dengan Zoom, terus download juga, silahkan, nggak apa-apa sekarang. Itu, cuma, tapi cuma 300 MB kok. 300 sampai 350 MB. Nah, ini tampilan kalau dibuka, kalau dibuka di, apa namanya, laptop. Di Android juga ada. Itu, buat yang, buat matanya yang masih kuat, melihat layar kecil, layar HP, berlama-lama melihat layar HP, ya enaknya sih pakai HP gitu, karena bisa dibawa kemana-mana ya, sambil, apa, naik kereta, sambil naik kereta. Ya. Terima kasih. Maaf, kalau mau login ke CapCut, gimana ya? Kalau login ke CapCut, Pak. Sudah masuk di, sudah buka di tab saya, di laptop. Maaf, Pak, untuk CapCut-nya itu versi 1.2 atau 1.3, Pak? Yang terbaru 1.3, kalau nggak salah. Kalau kemarin sudah punya 1.2 pasang, berarti diinstal 1.3, Pak? Nggak harus sih. Nggak harus, nggak harus. Itu namanya diupdate ya, dari 1.2 menjadi 1.3. Nggak harus, nggak harus sekarang update-nya. Besok-besok juga nggak apa-apa. Kalau sudah terinstal yang versi lama, nggak apa-apa. Tapi biasanya nanti dia minta update. Dia diabaikan dulu aja. Pak, mohon maaf. Di sini waktu saya klik CapCut.com lewat Google, itu ada yang online, Pak. Jadi apakah ini kami harus mendownload begitu, Pak? Terima kasih. Gimana, gimana? Ada yang apa? Ini tadi saya lewat Google, itu, Pak. Google Chrome. Itu waktu saya klik CapCut.com begitu. Itu ada yang online, Pak. Jadi seperti Canva. Jadi apakah kami perlu mendownload begitu, Pak? Bagaimana, Pak? Bagus yang didownload, ada yang online. Yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri ini. Open CapCut in your browser. Nah, ini untuk ngedit video pakai CapCut PC, tapi tanpa harus download. Jadi dia secara online, harus online. Ya, enggak masalah, Bu. Hanya saja harus online, gitu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi bisa dua-duanya ya, Pak? Bisa dua-duanya. Nah, perbedaan yang paling mencolok, antara yang kiri dengan yang kanan, ini yang di layar kita lihat ini. Yang kiri itu versi browser ya. Jadi membuka CapCut-nya itu pakai browser dan harus online. Kemudian yang kanan ini diinstal. Kalau yang kanan versi install itu, nanti kalau sudah terinstal, enggak perlu online. Begitu. Jadi perbedaannya itu, yang kiri harus online, yang kanan enggak harus online. Kemudian yang kedua adalah yang kiri itu nanti kita mengalami kesulitan kalau kita mau ngedit video yang agak besar saiznya. Karena yang sebelah kiri, yang pakai browser, itu videonya, video yang mau kita edit, itu ketika kita masukkan, masukkan ke proses ngedit itu, itu harus di-upload dulu. Nah, jadi nge-upload video gitu. Baru bisa kita edit. Kalau yang sebelah kanan, yang di-install, itu kalau kita mau masukin video itu, enak-enak aja. Masukin, tinggal masukin. Karena enggak perlu di-upload gitu. Karena kan versi offline gitu. Perbedaannya itu. Tapi untuk kualitas hasilnya tetap sama, Pak. Kualitas hasil sama aja. Tapi itu tadi, nanti khawatirnya kalau koneksinya lemah, kemudian file video yang mau kita edit itu besar, megabitnya, kita akan mengalami durasi yang cukup lama lagi. Karena kita harus menunggu videonya sampai selesai dulu, ter-upload begitu. Baru bisa di-edit. Jadi kayak... Terima kasih, Pak. Kayak nge-upload video ke YouTube gitu, baru kalau sudah selesai, baru bisa kita edit. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, yang kanan itu yang download for window, apa ya? Iya, itu yang di-install. Iya. Sudah saya download, Pak. Pindu. Bisa bertanya, Pak. Iya, silakan. Jadi malam ini untuk persiapan-persiapan dulu aja. Maaf, Pak. Saya terlambat masih ini gabung ini. Iya, enggak apa-apa. Jadi langkah pertama tadi, Pak, bagaimana? Buka browser Chrome, kemudian ketik capcut.com. Di Google, Pak, di YouTube? Bukan. Di Google. Iya, di Google. Pakai Chrome. Pakai Chrome. Ntar ya, ini saya kembali. Nah, ini di Google begini ya. Di Google begini. Terus diketik capcut.com. Nah, ini. Seperti ini. Capcut.com. Kemudian enter. Enter. Nanti akan muncul pilihan mau langsung dibuka secara online atau mau nginstall. Kalau mau nginstall, itu yang sebelah kanan. Begitu. Yang kanan. Yang pakai dua device, pakai laptop dan pakai HP secara bersamaan, bisa salah satu dimatikan speakernya. Pakai speaker salah satu saja. Oke. 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 Sudah. 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 Apa? Sekarang saya coba di laptop, akan saya sambungkan ke laptop. Silahkan kalau masih ada yang mau dikonsultasikan untuk persiapan-persiapannya. Maaf, ini saya install kok agak lama ya. Kenapa ini? Sudah proses. Oh, sudah. Sudah selesai. Maaf, Pak. Ya. Saya kan baru masuk. Ini anu ya. Kalau saya install di laptop, berarti YUM-nya pakai LHP gitu ya? Seperti mudah. Ya anu sih. Nggak harus sih sebenarnya. Kalau di laptop-nya ada, kan nanti Zoom-nya bisa diperkecil gitu ya. Bisa diperkecil. Oh iya, jadi saya pakai laptop semuanya. Jum saya perkecil terus buka. Itu juga bisa. Terima kasih. Ya. Maaf, Kak. Saya sudah download. Bagaimana ya selanjutnya? Di install, Bu. Di install itu di folder buka, folder download. Oh iya, oke. Oke, oke. Ada tulisan, ada file capcut namanya, itu di klik dua kali atau di klik sekali terus enter. Ya, seperti nginstall aplikasi. Oke, terima kasih. Siap. Maaf, Bu. Ya. Ini saya sudah mencoba, kalau di handphone saya sudah ada capcut-nya. Ini saya coba laptop, tapi gagal kesalahan jaringan terus. Oh, download-nya ya? Download-nya kesalahan jaringan? Iya. Oh, berarti ano, apa, konek, apa, speed-nya, speed-nya, kecepatan, kecepatan internetnya kan, karena ini dipakai buat zoom juga ya? Iya, enggak. Zoom-nya saya pakai HP. Zoom-nya pakai HP, tapi sinyalnya beda apa sama sinyalnya? Sama. Nah, sinyalnya sama. Nah, itu unstable jaringan. Jadi, apa, iya, kecepatan koneksi internet. Sama-sama, kan, koneksi internet. Ya. Sama-sama, koneksi internet. Oh, iya, Kak, Budi. Setelah saya yang, setelah saya klik double, itu muncul run atau cancel, itu yang diklik yang mana? Yang run, yang RUN. Oh, iya, terima kasih. Saya pakai dua laptop ini, yang satu untuk zoom, yang satu untuk install. Oh, mantap. Ya, karena kemarin waktu saya ikut diklat, yang pertama gagal. Tidak bisa mengikuti. Setelah ini saya ikut lagi, begitu. Pak Dewi, mohon maaf. Ya. Saya sudah mendownload, kemudian saya klik dua kali, kemudian di layar itu muncul, there is already a CapCut installer running. Nah, sudah saya oke, terus di bawahnya ada oke, begitu. Jadi, tidak RUN itu, Pak Dewi? Tidak RUN? Ya. Itu, jadi kan, itu tadi sudah saya download ya, Pak Dewi. Kemudian, saya klik dua kali. Kemudian ada tulisan di layar, there is already a CapCut installer running. Jadi, ada installer CapCut. Pilihannya hanya oke, Pak Dewi. Oh, iya, di oke saja. Iya, di oke itu sudah ada yang, sudah terbuka berarti installernya. Oh, begitu ya, Pak ya. Sudah berjalan, coba dicek itu di belakang layar, di tab-tab, di tab-nya paling bawah itu ada proses instalasi sedang berjalan. Iya, Pak. Coba dibuka. Dibuka, agree with CapCut user license agreement and pre-op. Privacy policy. Betul, dicentangi ya. Kalau ada centangnya dicentangi. Oh, gitu ya, Pak. Tinggal silang ya, Pak Dewi. Sudah muncul, CapCutnya, sudah muncul tadi Agro with CapCut user. Itu disilang. Oh, ada kolom centangnya enggak? Ada kolom centangnya, Pak? Enggak ada, Pak Cui. Oke, kalau ada oke, silakan di oke. Tidak ada oke, hanya tanda minus silang itu, Kak? Kalau ada tanda centang, gimana? Di paling bawah, di paling bawah. Di scroll ke bawah, mentok. Ada enggak? Oke, oke, oke. Kita lagi ke bawah, mentok. Enggak ada, tapi sudah muncul logo CapCutnya, Kak. Oh, ya. Coba disilang, Pak. Kalau disilang, keluar enggak? Ya, keluar. Keluar sudah. Logo CapCutnya keluar. Oh, ya. Berarti sudah sukses, ya, Kak? Ya, kalau aplikasi, apa, software CapCutnya udah muncul, warna hitam biasanya, abu-abu, ya. Warna abu-abu. Itu, ya, pinggirnya putih, gitu, ya. Ini. Iya, tulisannya putih-putih. Kemudian, secara keseluruhan, warnanya abu-abu. Ya, ya, Kak. Sudah di centang yang agree with CapCut itu, apa, klik install now, apa gimana? Kan sudah di centang, tuh. Yang tulisan agree with CapCut, register, licensee, agreement. Gitu. Sudah di centang. Terus apa? Klik apa? Install now, atau gimana? Ada tulisan apa di situ? Install now. Ya, install. Install now. Di sini, space need-nya 450 MB, ya, di laptop, ya. Apanya itu? Space need. 450 MB. Oh, ya, itu, apa, alokasi, alokasi ruang, alokasi ruang di hard disk yang dibutuhkan, 450 MB. Cukuplah itu. Berarti install now, ya. Klik install now, ya. Ya. Saya baru install, Kakak, maaf. Tadi terlambat. Oh, ya. Ini tampilannya seperti ini. 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 Yang di laptop bisa dimatikan, ininya, stickernya. Yang di laptop atau yang di HP, ya. Pakai speaker salah satu saja. Biar yang bunyi suaranya salah satu saja. Untuk menghindari feedback, suara berdengung. Untuk speaker yang dinyalakan salah satu saja. Yang di HP saja. Aduh, di situ ada keterangan sign in. Apakah tetap harus sign in. Jadi, salah satu fungsi sign in ini adalah untuk bisa menghilangkan watermarknya. Kalau kita tidak sign in, kita masih bisa menggunakan. Tapi nanti ketika mengekspor, itu ada watermarknya nggak bisa dihilangkan. Begitu. Jadi, kalau pengen watermarknya hilang, bisa kita hilangkan watermarknya itu dengan cara sign in. Paling enak sign in-nya pakai TikTok. Di situ ada pilihan TikTok, nggak salah. Berbayar tidak, Kakak? Tidak, tidak berbayar. Ini sudah, tinggal start now, ya? Ya, start now. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini sudah kelihatan, ya? Ada sign in with TikTok. Ini nanti kita hilang watermarknya. Login TikTok, ya? Nanti akan... Nah, ini akan langsung diarahkan ke sini. Login sukses. Kemudian, kemudian auto-raise. Ya, di-authorise. Open. Ya, sudah berhasil, punya saya, berhasil login pakai TikTok. Oke. Jadi, capcut ini adalah aplikasi editing punyanya TikTok. Jadi, dia memang nyambung gitu. Nyambung dengan TikTok. Oke, tampilan utamanya seperti ini. Oke, tampilan utamanya seperti ini. Ini ada penawaran, ada notifikasi. Tapi, update yang punya saya sudah terinstall ini adalah yang versi 1.2. Sedangkan sekarang ini ada versi yang terbaru, 1.3.0. Mau di-install apa enggak, mau di-update apa enggak. Nanti-update-nya nanti saja. Kita pakai yang versi 1.2 dulu. Buat yang baru, baru saja download, itu sudah otomatis 1.3. Oke, seperti ini tampilannya. Tampilan dari capcut versi laptop ya. Tampilan capcut versi laptop seperti ini. Kenapa ini ada banyak? Karena ini proyek-proyek yang pernah saya buat. Begitu. Ini proyek-proyek yang pernah saya buat. Kalau belum pernah buat sama sekali, di sini kosong ya. Sebentar, Pak. Gimana? Ijin bertanya. Ijin bertanya sebentar. Ya. Yang logo ini, yang ini, yang di aplikasinya. Yang di-download ya. Laptop. Yang di-download. Ya. Mana-mana, coba-coba. Seperti ini. Mana-mana. Ini. Ini. Yang ada bulat-bulat warna. Bukan itu. Bukan yang itu kok ada memo play. Apa itu ya? Oh, bukan yang ini. Kok 500. 564 M. MB gede banget. Iya. Salah klik ya tadi ya. Ini lama-lama di-downloadnya. Itu dibatalkan aja, Bu. Oh, dibatalkan. Oh, iya. Makasih, Kak. Karena harusnya tulisannya capcut, bukan memo play. Oh, iya, iya. Makasih, Kak. Saya balik lagi ya, intinya dihapus. Kok bisa sampai memo play? Iya. Kalau mau ambil TikTok, bagaimana caranya? Mau login pakai TikTok ya? Login TikTok itu harus punya akun TikTok dulu. Harus punya TikTok dulu. Nanti daftar TikTok-nya pakai email. Oh, sudah. Oh, sudah. Speakernya dipakai sama-sama saja. Yang di laptop bisa dimatikan speakernya. Atau kalau yang pakai dua alat, dua laptop atau dua HP atau satu laptop satu HP, dimatikan speakernya salah satu. Saya pilihnya login atau sign up. Kalau belum pernah daftar, pilihnya sign up. Itu pilihnya yang Google atau yang TikTok. Kalau yang Google, saya belum tahu nanti itu watermark-nya bisa hilang atau enggak. Bisa dicoba dulu enggak apa-apa. Iya, berarti saya harus pilih apa? TikTok saja. Kalau sudah punya TikTok, bisa dipilih yang TikTok. Tapi kalau belum punya TikTok, bisa dipilih yang Google saja. Saya kan enggak punya nih TikTok-nya. Ini baru download di laptop. Nah, tampilannya masih kosong ya. Cuma sign in saja. Oke, sign in. Diklik di sini ya, di pojok kiri atas ini ya. Iya, iya. Di sini. Kalau saya sudah login, jadi ada nama saya di situ. Diklik di sini, pilih yang Google. Pilih, ya. Pilih Google. Nah, nanti kan diarahkan ke Google Chrome ya. Ke browser nanti. Nah, nanti itu pilih email-nya. Oh, sign in with Google. Iya, sign in with Google. Sign in with Google. Pilih akun ya? Iya, pilih akun-nya. Akun Google-nya yang sering dipakai. Sudah? Ya, diteruskan saja. Diteruskan apa selanjutnya. Selanjutnya apa? Isin tanya, Kak. Ini saya sudah lewat. Itu ya, Google. Terus ada pilihan which role best describes you. Apa saya pilih education? Atau social media? Apakah? Gimana? Apakah? Which role best describes you. Suruh milih apa. Select your role so we can provide you with a better experience on GEDCAP? Oh, pilih yang ini aja. Yang setuju-setuju. Yang terbaik yang mana gitu. Ini kan ada social media atau profesional atau education? Oh, education aja. Kan kalau guru atau pengajar ya pilih yang education aja. Terus? Kalau usaha UMKM ya dipilih yang sesuai cocok. Itu paling cuma survei aja, Pak. Education kemudian konfirmasi ya? Iya. Pilih education, konfirmasi. Atau kalau ada survei seperti itu bisa dilewatin dulu kok? Kita dilewati. Kalau seandainya dilewati bisa. Kalau nggak bisa dilewati ya mau nggak mau harus diisi dulu. Alhamdulillah saya udah keluar. Sudah sama nih, Pak. Sudah sama ya. Tampilannya kayak gini ya. Start editing ya. Ya. Cuma saya kosong kan karena yang belum. Ya, kosong. Belum pernah bikin sama sekali. Baru ya. Iya. Masih masih belum ada yang ngelamar ya. Iya. Iya. Masih belum ada yang naksir. Sudah sukses semuanya? Sudah. Tolong kirim dari awal materi download capcut di laptopnya. Oh, iya. Ini saya share ini ya. Saya share di apa namanya. Ini aja saya share. Pak Google ya. Buka Google. Oke, sudah dibuka Google-nya ya. Terus ketik capcut.com. Capcut.com ya. Oke, sudah. Kalau sudah capcut.com. Pilih yang www.capcut.com ini. All in one video editing software. Nah, yang ini di-klik. Nah, nanti akan muncul halaman. Oh, iya. Terima kasih atas uji cobanya. Kemudian ini pilih download for Windows. Download for Windows. Silahkan di-klik dan ditunggu downloadnya sampai selesai. Sekitar 350 MB. Atau ya, saya belum men-download yang versi terbaru ini. Besarnya berapa? 450 MB, Pak. 450 MB. Oh, iya, iya, iya. Karena versi terbaru ya. Jadi, banyak update-an di dalamnya. Kalau pakai HP, caranya gimana? Nah, kalau pakai HP, tinggal ke Google Play Store. Google Play Store. Kemudian ketik capcut. Nanti muncul. Logonya warna putih. Putih ada gambarnya sketsa warna hitam. Bisa tanya, Pak? Ya, boleh. Monggo. saya install ini capcut-nya. Tapi yang muncul ada baru, Pak. Begitu ya? Oh. Seperti ini ya? Ini, seperti ini. Tampilannya. Tidak seperti itu, Pak. Karena di Android saya install ini. Oh, di Android. Ya, makanya kalau tadi di awal saya sudah bilang ada perbedaan tampilan. Ada perbedaan tampilan antara di laptop dengan tampilan di Android. gitu. Tampilannya beda. Kalau yang di Android tinggal download lewat Google Play Store. Atau kita perlu tampilkan yang di Android? Barangkali perlu, Pak. Oke. Oke, kita tampilkan yang Android ya. Saya jadikan host dulu. saja. Tampilannya ada perbedaan. Sheet. Oke, saya bagikan yang layar HP. Oke, sudah kelihatan layar HP saya? Ya, Pak. Karena saya sudah menginstall capcut, ini sudah ada di sini. Iya. Tapi untuk prosesnya, cari Playstore. Sudah kelihatan Playstore di situ? Iya. Pak, yang paling bawah itu ya, Playstore segitiga ya. Iya. Diingat-ingat untuk logo Playstore seperti itu, segitiga. Diklik. Kemudian ketik di atas, di kolom pencarian di atas, capcut. Capcut ya. Seperti ini. Diketik seperti ini, sudah? Iya. Enter ya. Di OK. Nah, paling atas sudah ada logonya putih ya. Logonya putih hitam itu, di klik. Di tulisan capcutnya di klik. Nah, nanti yang tombol hijau sebelah kanan itu tulisannya install. Kalau di saya kan buka, karena sudah terinstall. Nanti setelah tombol install, silakan ditekan. Disentuh tombol install. Ya, seperti itu cara untuk menginstall di Android. Kalau sudah dibuka, Pak. Gimana? Kalau dibuka bagaimana? Tampilan selanjutnya kalau sudah dibuka. Oh, kalau dibuka ya. Ini saya buka sekarang. Tampilannya seperti ini. Nah, itu Pak. Sampai di situ sekarang. Bagaimana lagi? Tampilannya apa? Beda saya punya. Ini karena saya sudah membuat proyek banyak. Sudah saya pakai sebelumnya. Oh, begitu ya? Iya. Di bagian bawah. Di bagian bawah. Itu ada edit, ada template, ada inbox, ada ME. Ada ME. Betul? Betul, Pak. Cuma saya pakai baca Indonesia. Bapak pakai ini. Oh, iya. Mohon maaf. Yang bagian bawah gambar gunting. Tulisannya edit. Samping kanannya kotak itu template. Terus samping kanannya ada gambar lonceng. Itu tulisannya inbox. Inbox itu kotak masuk. Samping kanannya lagi. Apa itu? Saya. Iya, betul. Nah, kalau pengen bikin proyek baru yang gambar gunting. Ya, edit itu. Kalau pengen nyari-nyari template, ya yang template. Template ini seperti ini. Tinggal, tinggal ganti-ganti gambarnya nanti. Inbox itu biasanya pemberitahuan. Terus, ini saya itu buat login. Buat bikin akun ini. Nah, itu ya. Saya sudah punya ID. Karena sudah buat akun. Akun, apa namanya. Login lah. Login. Disambungkan dengan TikTok. Disambungkan dengan TikTok. Kalau misalnya yang belum ada isinya, Pak. Seperti yang tadi itu. Ini? Yang ini? Ya. Kalau kita mau buat, Pak. Dimulai dari mana itu? Ya, proyek baru. Paling atas. Tanda plus. Diklip proyek baru, Pak. Iya, proyek baru itu. Itu laptopnya bikin lemot, ya, Pak. Laptopnya bikin lemot? Atau bikin lemot laptop? Yang mana? Iya. Bikin lemot laptop. Oh. Iya. Karena kan ini ngedit video. Ngedit video cukup berat. Apalagi di-double dengan Zoom. Tapi kalau nggak di-double dengan Zoom, ya aman-aman aja, Pak. Yang penting download aja dulu, ya, Pak. Ini yang malam ini kita persiapan-persiapannya dulu. Iya. Oke. Pak, Dwi. Saya ini di Android. Sudah muncul. Ada tanda gunting. Ada template. Ada kotak masuk. Ada saya. Gambar saya. Tapi atasnya kok tidak muncul new proyek itu gimana? Ada tulisan following for you with me, me, lirik video. Yang di mana itu? Yang di mana? Android. Di HP. Di yang apa? Di gunting apa? Template apa itu? Ya, itu ada tulisan following for you with me, lirik video. Itu untuk apa? Tidak ada tampilan ya. Oh, ya, itu betul. Iya, seperti itu. Di template ya? Iya. Iya, iya, iya. Di template. Oh. Following itu. Untuk tulisan. Biar muncul tulisan. Kalau kita follow siapa. Oh, begitu. Terus for you itu adalah untuk kita. Ini ditawarkan secara otomatis oleh aplikasi Capcut. Oke. Ditawarkan mau pakai ini enggak? Gitu. For you ya. For you. Template-template. Terus beat. Beat itu template-template yang ngebeat suara musik. Ngikuti perubahan suara musik. Oke. Nah, jadi kayak jedak-jeduk gitu lah. Kalau istilahnya anak-anak sekarang. Terus yang Mimi? Memem. Yang Memem. Memem itu. Memem. Ya, Memem itu video ada kata-kata. Oh, gitu. Ya, video dengan kata-kata gitu ya. Terus untuk menampilkan proyek baru. Tadi di layar kakak itu ada tulisan proyek baru. Yang diklink apa, Kak? Yang gunting. Gunting. Edit. Oke. Terima kasih. Yang gunting. Proyek kiri bawah. G, G, G. Sudah. Sudah bisa. Terima kasih. Ya. Untuk kalau di Capcut itu menentukan aspek rasio, dia sudah otomatis mengikuti file yang pertama kali kita masukkan. Beda dengan di KineMaster ya. Kalau di KineMaster kan sebelum kita masukkan file pertama, kita disuruh untuk menentukan aspek rasio dulu kan ya. Kalau di Capcut enggak? Di Capcut nanti kalau sudah tekan new project, nah ini kita langsung disuruh milih file yang pertama yang mana. Nah, nanti akan mengikuti file yang pertama yang kita pilih. Kalau file yang pertama yang kita pilih itu bentuknya kotak, 1 banding 1, ya nanti timelinenya jadi 1 banding 1. Kalau file yang kita pilih 16 banding 9, nanti aspek rasionya juga otomatis menjadi 16 banding 9. Begitu. Ya. Untuk yang di Capcut, baik yang di laptop maupun yang di Android, kita jangan terlalu jauh dulu ya. Karena urutannya kita kanva dulu. Jadi ini sekedar untuk proses instalasi dulu ya, sampai berhasil proses instalasinya. Oke, ada yang belum berhasil nginstal Capcut-nya? Saya di laptop-nya belum, Kak. Tapi sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, sudah. Oke. Halo Pak, saya tanya, Pak. Ya, halo, gimana? Saya sudah install di laptop, cuma tidak dikonekkan dengan TikTok itu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cuma nanti ada watermark-nya. Oh, oke. Dikonek, disambungin ke Google saja. Disambungin, sign in with Google. Oh, ini terlanjur, udah ini? Udah apa? Udah install? Udah install? Iya, udah install, betul. Kan terus nanti kan disuruh login atau sign in. Pas buka itu loh, pas buka Capcut di laptop itu kan, di pojok kanan atas kan ada tempat untuk sign in ya. Nanti pilih sign in with Google. Biar watermark-nya hilang. Oh, iya. Ya, terlalu kasih. Oke. Sekarang kita coba mengeksplore yang di laptop ya. Buka apa ini? Buka Capcut. Saya sudah install ini. Di laptop. Ya, sebentar. Di laptop. Yang di laptop, sekarang yang kita buka yang laptop ya. Buat ini, buat teman-temannya pengenalan. Pengenalan yang belum dilakukan. Ya, Kak, Kak ya? Ya. Anva belum ya? Belum. Masih kekat dulu. Oke, Kak. Sedikit, sekilas-sekilas. Oke. Oke, sebentar ya. Kelas yang di, apa nih? Yang di laptop. Kelas yang di laptop. Kita share screen, share sound. Oke, tampilan Capcut yang di... Laptop seperti ini dia. Ya. Sudah ya. Nah, kalau yang di HP tadi kan new project ya. Kalau di... Kalau yang di laptop, start creating. Creating. Start creating. Ini bisa di klik. Bisa di klik yang tanda plus start creating ini. Klik. Oke, lagi proses. Nah, tampilannya. Seperti pada umumnya, Aplikasi editing video di... Laptop. Lebar ya. Ini tambah bingung ini. Kalau di Android tadi kecil, simple-simple. Kalau di laptop, lebar. Tapi nggak usah bingung. Justru ini malah bisa ditampilkan semua. Nah, ini nggak usah bingung. Otomak kali ya ini langsung tanda plus import ini. Masukkan. Masukkan bahan-bahan yang mau kita edit. Ya, lewatnya import sini. Nanti kita cari. Kita cari bahan-bahan yang otomatis. Kalau kita pengen pakai capcuk PC. Menggabungkannya ya. Menggabungkan hasil dari kanvanya itu. Maka kita kanvanya juga pakai yang PC. Kita buka dulu kanvanya yang di PC. Walaupun tadi ngeditnya pakai HP ya. Asalkan akunnya sama. Akun kanvanya yang kita pakai di HP, di Android. Dengan akun kanvanya yang kita pakai di laptop. Itu sama. Jadi nanti kita bisa buka di laptop. Proyek. Proyek kanva yang sudah kita buat pakai HP. Tinggal kita download. Tinggal kita download di laptop. Tinggal kita download di laptop. Nah, nanti kan untuk importnya ini. Akan diarahkan ke harddisk laptop. Begitu loh. Kalau kita download hasil kanvanya di HP. Ya kan nggak nyambung gitu loh. Gitu maksudnya. Nggak nyambung. Karena tombol plus import ini nanti arahnya ke harddisk laptop. Maka hasil kanvanya juga harus kita download di kanva laptop. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, saya lagi proses. Sudah download. Terus pilih akun. Saya menggunakan akun Google. Muncul email. Di bawah itu tulisan Afrikaans. Bantuan, privasi, dan persyaratan. Itu yang diklik yang mana? Afrikaans. Apa itu? Afrikaans. Ya, Afrikaans. Itu di bawah ada tulisan. Untuk melanjutkan Google akan membagikan nama, alamat, email, pilihan, bahasa, gambar, profil. Anda ke Capcud work. Sebelum menggunakan aplikasi ini, Anda dapat meninjau kebijakan privasi dan persyaratan layanan Capcud work. Terus di bawah kotak itu ada tampilan tulisan Afrikaans, bantuan, privasi, dan persyaratan. Oh, itu mentok lagi ke bawah. Mentok lagi ke bawah. Mentok lagi ke bawah ada nggak? Ada tombol lagi nggak? Nggak ada. Confirm. Kalau nggak, ya disilang aja berarti. Oh, disilang. Setelah disilang, muncul sign up. Ini muncul lagi kok sign with Google. Ya. Menulis email lagi. Ada gambar TikTok sama Facebook. Itu berarti tadi harus dicentang ya? Agak lupa. Iya mungkin, tapi tidak ada itunya. Terus saya ini sign up lagi, nulis email lagi. Sign up, pilih yang Google. Iya. Pilih yang Google. Terus kalau ditanya untuk privacy atau apa, itu dicentang-centang aja, terus di-op atau di-konfirmasi. Tidak muncul loh, Kak. Yang Afrikan. Iya, Afrikan itu bahasa kayaknya. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris aja. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Apa ikan, Allah. Di-abaikan. Afrikan itu kan ada tanda segitiga kecil disuruh milih sepertinya ya, Kak. Iya, itu disuruh milih. Terus bahasanya menggunakan bahasa apa, begitu ya. Iya. Kita klik bahasanya. Bahasa Indonesia, begitu enggak ya? Iya, kalau ada bahasa Indonesia, bisa di-klik bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia enggak ada, pilih yang bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesia, ya. Maaf, Kak Dwi. Iya. Iya. Ini tadi yang kesalahan jaringan itu, alhamdulillah sudah bisa ter-install, dan sudah saya pakai sign with Google, sudah. Kemudian ada create a project, itu blank canvas atau TikTok? Blank canvas, ya. Kalau mau mulai tadi. Create. Itu yang di hape apa yang di laptop? Yang di laptop. Kalau di hape sudah biasa. Yang di laptop, ini munculnya kayak gini loh. Seperti ini munculnya. Langsung. Blank. Project gitu. Blank canvas. Oh, ada blank canvas. Oh, yang blank aja. Ada. Iya, itu aja. Yang blank aja. Biasanya kecil, sekarang lebar. Nah, tampilannya lebar kayak gini. Iya. Ini cuma sekedar pengenalan yang di Android dan yang di laptop aja dulu, ya. Nah, untuk lebih dalamnya besok. Nah, tampilannya seperti ini. Sama aja ini. Nanti ada media, ada audio, ada text, ada sticker, ada efek, ada transition, ada filter, ada adjustment. Nah, justru malah kalau di versi laptop ini dikeluarkan semuanya. Ada audio juga. Iya. Ada audio. Ini impor. Kalau impor ini lebih ke gambar dan video, ya. Impor gambar dan impor video. Kalau ini audio ini. Oh, sorry. Impor audio juga. Impor audio juga. Audio yang berasal dari hard disk. Kalau yang di bagian atas ini. Ada audio. Ini audio yang berasal dari capcut. yang disediakan oleh capcut. Dan ini harus online. Online. Nah, ini. Gimana? Kalau insert voice juga bisa di laptop, ya. Apa? Insert. Insert voice. Insert voice. Yang isi suara, gitu. Oh, ya. Bisa. Sebentar. Sebentar. Untuk masukin voice, bisa. Iya. Untuk masukin voice, bisa. Ini ada tombol ini. Record ini. Oh, ya. Record ya. Iya. Ini ada tombol record. Ini nanti bisa langsung masuk ke timeline. Begitu. Silakan dicolok mikrofonnya ke laptop. Biar suaranya bagus. Untuk lebih dalamnya besok, ya. Ini kita cuma pengenalan aja dulu. Iya, iya. Terima kasih, Kak. Oke. Setidaknya. Setidaknya sudah berhasil sampai tampilan ini, ya. Tampilan awal. Tampilan awal. Create project. Tampilan awalnya seperti ini, ya. Maaf, Kak. Ini untuk offline bisa, ya? Offline. Untuk offline, ya. Untuk offline bisa. Kalau bahan-bahannya itu sudah kita sediakan secara offline juga. Oh, gitu, ya. Sudah kita kumpulkan di hard disk. Kita kumpulkan di hard disk laptop. Ya, sudah. Karena ini yang menu-menu bagian atas ini. Ini seperti audio, kemudian library, kemudian sticker, efek, kemudian transition, filter. Ini online, harus online. Kalau nggak online, dia nggak muncul. Oh, gitu. Kayak, ampamannya sticker, ya. Ini kan sticker ini disediakan oleh capcut. Nah, ini ada tanda panah ke bawah. Ada tanda panah ke bawah itu artinya, dia harus di-download, iya. Jadi kalau offline punya persegihan semua, gitu, ya? Iya. Dan dipastikan kita nggak butuh dengan sticker-sticker ini, gitu. Berarti maksudnya lewat apa itu kalau offline? Misalkan untuk sticker. Tahu saya ini, kalau udah di-download sekolah, maksudnya. Menambah gambar offline. Kalau sudah kita download. Misalkan kita punya logo sekolah itu yang dimasukkan, terus bisa menjadi background. Gimana itu? Oh, iya. Kayak logo sekolah itu kan, itu ibaratnya gambar, Pak. Bukan sticker. Gambar. Oh, gambar. Logo sekolah, kemudian gambar-gambar ilustrasi, gambar binatang. Terus, ya, gambar pohon, gambar apalah, gitu, ya. Yang PNG, yang background-nya transparan, gitu, ya. Itu masuk kategori gambar. Jadi lewatnya impor sini, impor. Halo, untuk green screen di mana yang ini, ya? Yang green screen, ya, kita impor dulu. Kita impor dulu gambar green screen-nya. Ya, besok itu kita pakai green screen, Pak. Oh, gitu, ya. Di cap-cap ini, ya? Iya. Cap-cap bisa, ya? Jadi kita memanfaatkan cap-cap itu di bagian green screen-nya. Ya, itu yang biar gratisannya di situ yang kita cari. Tapi sebenarnya untuk green screen itu gratis semua, Pak. Baik di Capcut, Kinemaster, kemudian InShot, kemudian apa lagi, ya? Rata-rata itu kalau untuk green screen, ya, kunci kroma, ya, itu gratis semua. Tapi ada yang tidak ada, biasanya. Oh, ya, ada. Tidak ada fasilitasnya. Ya, yang belum, masih ada yang belum ada green screen-nya, ya. Oke. Ya. Nah, untuk tentang apa namanya ini, Capcut, kita sementara kita cukupi dulu. Nah, kita akan beralih ke Canva, ya. Ya, ya. Oke. Kita close dulu. Sekarang kita coba Canva. Buka Canva-nya. Canva ini install dulu, ya? Boten, tidak. Ini pakai browser, Pak. Email pribadi bisa, ya? Bukan email sekolah. Nah, ini untuk Canva, saya jelaskan dari awal. Karena pertanyaan itu sudah mewakili, jadi ini saya jelaskan. Canva yang guru, ya, untuk yang berkecimpung di dunia pendidikan. Dan sudah mendapatkan email belajar.id. Ada yang sudah dapat email belajar.id? Akun belajar.id? Ada yang sudah dapat? Sudah, ada, Kak. Sudah, ya, ada, Kak. Itu berarti buka Canva for Education itu, ya? Berarti sudah? Nah, jadi bagi Bapak-Ibu yang malam ini sudah mendapatkan akun belajar.id, itu bisa dimanfaatkan akun belajar.id-nya untuk mengaktifkan Canva for Education. Itu bagi yang sudah, bagi yang sudah mengaktifkan Canva for Education-nya, itu Alhamdulillah. Jadi malam ini dan seterusnya bisa kita pakai Canva for Education-nya. Bagi yang belum, belum mengaktifkan Canva for Education-nya, silakan diaktifkan. Diajukan melalui Canva, pengajuan Canva for Education. Disiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti kartu PEGRI mungkin, atau SK terbaru, SK mengajar terbaru, yang namanya sama. Namanya sama dengan nama akun belajar.id-nya. Nanti diajukan ke Canva for Education, nanti akan diproses 2x24 jam. 2 hari ya. 2 hari nanti akan mendapatkan email balasan bahwa Canva for Education kita sudah bisa dimanfaatkan, sudah bisa dipakai. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau belum punya Canva for Education, nggak masalah. Jadi pakai saja dulu Canva yang biasa. Canva yang free. Canva yang free. Tetap pakai akun belajar.id, tapi Canva-nya masih free. Karena jadi walaupun sudah menggunakan email belajar.id untuk login Canva-nya, tapi kalau belum diajukan ke Canva for Education, maka Canva-nya masih tetap free. Jadi login ke Canva, menggunakan email belajar.id, itu dengan mengajukan, dengan pengajuan ke Canva for Education. Jadi gitu. Ini gimana, Kak? Ini kan tadi saya install CapCard pakai email pribadi. Nah, nanti kalau untuk bisa tersambung ke Canva itu, saya maunya email pribadi saja. Gimana? Oh, Canva-nya ya, Pak? Bukan CapCard-nya, Pak? Oh, iya. Canva-nya, ya. CapCard-nya tadi pakai email pribadi. Iya, Canva-nya pakai email pribadi. Berarti itu email-nya, eh, itu Canva-nya Canva pro atau Canva gratis? Gak tahu saya, makanya kan belum install. Enaknya bagaimana? Enaknya. Harus di install. Kalau pakai email pribadi, dan belum pernah, belum pernah membeli Canva premium, Canva pro, berarti itu Canva gratis, Pak. Canva P. Nanti ada beberapa aset gambar yang kalau kita pakai, itu gambarnya adalah gambar premium, gambar pro. Nanti kalau hasilnya kita export atau kita download, nanti akan ada Watermark Canva-nya. Oh, masih. Ya, ada tulisan Canva gitu, bayang-bayang Canva begitu. Tapi kalau yang belajar ID, enggak ada ya? Bisa tanpa Watermark-nya. Kalau pakai email belajar.id, kalau baru pertama kali dibuat akun Canva, itu masih versi gratis, Pak, walaupun pakai email belajar.id. Masih bentuk gratis, free. Nah, biar berubah menjadi Canva for Education, itu harus pengajuan dulu ke admin Canva for Education. Sudah, tapi memang belum bisa memanfaatkan. Makanya ikut ini. Sudah pernah? Pak Mirah, inilah ikut di sini belajarnya. Belajar ID. Sudah. Sudah mengajukan saya. Ya, Mako. Saya kan pernah ikut Canva Cetar, guru Cetar itu sama Mbak Dona itu. Sudah berbayar kan. Terus ini saya buka kembali, kan pakai akun belajar ID. Kok ada tulisannya, akun ini didapati melanggar persyaratan penggunaan kami dan telah diturunkan ke versi Canva gratis. Ganti akun pribadi Anda dan aktifkan paket sekarang gitu. Itu emailnya, email sendiri atau email belajar.id? Belajar.id. Itu pernah melakukan apa itu? Kok bisa terdeteksi melanggar? Nggak tahu itu kemarin sudah ikut pelatihan. Sudah selesai kan? Ikut pelatihannya pakai email belajar.id itu? Iya. Salah satu pelanggarannya yang melanggar ini, melanggar kanva for education itu, kita merekrut orang-orang lain yang kanvanya itu kanva biasa, pakai email pribadi, kita masukkan menjadi anggota tim kita, padahal itu emailnya email bukan belajar.id, email biasa. kalau menjadi anggota anggota dari yang punya kanva for education, itu kan dia otomatis jadi premium juga gitu. Karena menjadi, ibaratnya itu dia menjadi muridnya kita. Masukkan jadi anggota gitu. Tapi nggak pernah memasukkan itu? Oh, itu salah satunya aja sih. Itu salah satunya. Itu seperti kalau mau bikin ini, bikin grup di kanva. Nah, itu juga sama. Jadi, harusnya yang mau dijadikan murid di kanva kita, itu harusnya email belajar.id yang murid gitu, siswa ya. Apa namanya? at siswa at siswa titik sd atau at siswa titik smp dot belajar dot id. Jadi, yang emailnya email siswa. Nah, kalau emailnya bukan email belajar dot id siswa, itu ada potensi untuk terdeteksi sebuah pelanggaran. Kalau saya kan nggak pernah ini pas, nggak pernah ngundang murid, nggak pernah ngundang teman. Ya, pokoknya untuk pelatihan itu loh. Nah, di pelatihan itu kan biasanya juga disuruh ini sih, disuruh berkelompok gitu loh. Tapi itu nggak ya? Nggak disuruh berkelompok ya? Sama apa? Dari. Nanti bisa dianalisa sendiri itu kenapa kok? Karena sampai saat ini akun belajar dot id di kanva saya itu masih aman-aman aja. Yang apa Pak? Kenjenengan? Yang Gimana? Pribadi. Pakai email pribadi. Pakai email SMA guru SMA dot belajar dot id SMA Iya, guru SMA dot belajar dot id Maaf Pak bertanya. Ya. Jadi kalau kita sekarang mau menggunakan akun belajar berarti cap-cap-nya harus diubah juga ke akun yang sama ya? Oh nggak. Ini ini nggak nggak ada kaitannya dengan capcut. Jadi sendiri berdiri sendiri-sendiri yang yang saling terkait itu adalah email belajar dot id dengan kanvanya bukan dengan capcutnya. Jadi capcut boleh aja saya download tadi menggunakan akun pribadi. iya pakai sign in-nya sign in-nya pakai email pribadi. Belajar boleh ya? Ya. Yang capcut itu justru malah yang email pribadi aja. Jangan pakai email belajar dot id yang pakai email belajar dot id ini yang kanva khusus yang kanva saja. Terpaksanya terpaksanya belum ini belum punya apa belum belum bisa mengaktifkan fitur kanva for education di email belajar dot id kita nggak apa-apa pakai pakai kanva free dulu. Pakai kanva free dulu nggak apa-apa. sudah ini tampilan kanvanya tampilan kanvanya seperti ini kalau di yang education ini di pojok di pojok kiri atas di bawah nama itu ada tulisannya education yang di kursor ini ya di kursor yang saya gerakan ini ada tulisan education ini yang kanvanya sudah for education ini masuk belajar ID Pak jeneng kanvanya saya pakai pun belajar dot id karena sudah sudah kanva for education saya mencoba itu ya masuknya nanti pakai belajar ID nanti dicoba pengajuan kalau belum pernah mengajukan mengajukan ke admin kanva cobi goli kok pas kok pakai tabung anak ibu itu oke masukkan tetap cobi oke sudah nah ini kita berarti berarti jeneng keser tem jok ayun ini dipatuh saktan cok tiko tuk jeneng ini kok oke saya mute dulu mohon untuk di mute sendiri ya mikrofonnya kalau tidak terkait dengan apa namanya pelatihan malam ini di laptop belum bisa dipakai ya bagian anggih bu ini anu joket tiko sih biasanya kan kali-kali ini seluruh segera lumayan muter-muter kok gak di mute ya di unmute bu di mute ya tadi yang oke kita lanjut dulu ya kemudian ini sebelum kita create a design mohon maaf disitu di laptop Bapak Ibu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Indonesia yang bahasa Inggris ada gak temen saya yang pakai bahasa Inggris oke mohon maaf laptop saya pakai bahasa Inggris ya nanti agak kelamaan kalau saya ubah ke bahasa Indonesia tapi mirip-mirip lah nanti kita istilah-istilahnya tau lah gak apa-apa untuk yang sebelah kanan atas ini create a design bahasa Indonesia apa ya buat design buat design buat design buat design nah ketika kita klik buat design nah ini kan kita disuruh menentukan bentuknya ya bentuk atau aspek rasionya ya kan nah bentuknya nanti landscape atau portrait atau kotak kan itu bentuknya ini kanvasnya ya bentuk kanvasnya bentuk kanvasnya nah ini cara menentukannya gimana dari mana kita bisa menentukannya dari lokasi mana video ini nanti kita akan posting begitu jadi nanti hasil akhirnya hasil akhir dari video yang mau kita olah ini itu mau kita taruh di mana mau kita taruh di instagram kah atau mau kita upload di facebook kah atau kita upload di youtube kah gitu atau hanya sekedar mau di share di whatsapp saja jadi jadi nggak nggak di youtube nggak di instagram gitu ya nggak di facebook cuma mau di share aja di whatsapp nah itu nanti yang menentukan menentukan ini apa nih aspek rasionya begitu sekarang kalau pengen kita upload di youtube di youtube itu kan ada dua bentuk ya yang ini walaupun semua semua aspek rasio bisa sih ya di youtube tapi sebagian besar di youtube itu bentuknya landscape kayak layar hp kayak ini ya kayak layar bioskop gitu landscape kemudian untuk youtube yang short youtube yang pendek ya yang tegak itu bentuknya 16 banding 9 eh 9 banding 16 tegak nah terus kalau mau di instagram mau uploadnya di instagram itu ada bentuknya satu kotak satu banding satu bentuk kedua yang bisa di upload di instagram itu 4 banding 5 jadi bawahnya 4 ke atasnya 5 gitu terus kalau mau instagram story atau reels ya reels video reels instagram itu bentuknya 4 bukan 4 banding 5 6 9 banding 16 9 banding 16 kepotong juga ya antara 4 banding 5 dengan 9 banding 16 yang berdiri begitu intinya intinya ini kita mau ngedit ini memang sudah tahu tujuan tujuan akhirnya mau di upload dimana gitu bu ya sampai sini paham ya nah gitu jadi gak ngambang jadi kita kita ngedit ngedit video itu gak asal ngedit gitu jadi tahu tujuannya mau di upload kemana ada yang ditanyakan kalau sekedar belajar mengedit pak bagaimana apa dipakai oke itu kan saya beritahu seperti itu biar apa namanya bisa dipahami di awal gitu ya tapi ketika kita mau belajar bareng-bareng seperti ini mau gak mau nanti akan kita samakan dulu semuanya maka kita pilih yang untuk untuk belajar ini untuk belajar itu pilih yang kotak yang untuk kotak ya satu banding satu yang instagram post square yang pilihan instagram post ada disitu kalau yang di youtube youtube thumbnail apa pak kak youtube thumbnail itu untuk membuat gambar tampilan youtube jadi sebelum kita klik videonya itu kan ada gambar ya nah itu namanya thumbnail sampul sampul video youtube ya sampul itu namanya thumbnail iya kalau kita mau video yang untuk youtube itu yang pakai yang mana untuk video youtube yang ya pakai youtube thumbnail bisa kalau youtube banner itu apa youtube banner youtube banner itu untuk yang di ini bannernya youtube yang yang seperti ini nih nih yang ini what will you design today today oh ya 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 yang warna biru ini lho bu ge sebentar saya buka youtube saya ya biar lebih jelas lagi biar lebih jelas lagi saya buka youtubenya yang banner itu yang sebelah mana sebentar karena sudah terlanjur ada yang nanya biar semuanya semua peserta dipaham juga semuanya karena saya lagi belajar membuat upload youtube adanya di adanya di channel nih di channel anda di channel anda jadi halaman halaman profil youtube kita nah ini lho banner yang saya saya selamat menikmati saya adalah seorang videomaker saya ingin berpesan kepada teman-teman yang banner ini yang ini yang saya duduk di atas gunung ini ge ini kan aspek rasionya memanjang ke samping ya manjang banget nah jadi ini mungkin perbandingannya 5 banding 1 nih kayaknya yang bawah ini 5 yang ke atas ini 1 tapi ada itu disitu di kanva udah ada pilihannya tadi ya youtube banner dan youtube thumbnail youtube banner itu yang tadi gambar saya apa namanya saya duduk yang thumbnail ini nih yang bawah ini thumbnail yang saya lagi apa namanya di depan ruang kelas ini oke nah yang di depan ruang kelas ini namanya thumbnail nah ini loh thumbnail ya ini thumbnail ini thumbnail thumbnail semua ini ada tulisan kerja bakti RT33 RW10 ini namanya thumbnail saya edit sendiri thumbnail ya oke ada tulisan ada tulisan kerja bakti RT33 garis miring RW10 itu saya edit sendiri saya buat gambarnya saya buat jadi saya nge-screenshot salah satu gambar yang ada di video saya screenshot saya jadikan gambar untuk thumbnail saya kasih teks oke pernah lihat videonya Daddy Corbusier ya podcastnya itu oh belum kan ini apa itu thumbnailnya kan tulisannya gede-gede itu close the door close the door for busier nah ini nih thumbnail thumbnail semua ini namanya oke g-g-g thumbnail itu ya nah thumbnail ada gambar dikasih teks teks ya ada gambar cuplikan ya gambar dalam dalam video apa dalam iya dalam namanya thumbnail oke oke kita lanjut nah karena kita mau belajar bikin apa video yang teksnya di luar di luar video bukan di dalam video ya seperti yang sudah kita tampilkan di awal tadi penjelasan ada dua macam itu maka kita akan mencoba ukuran yang satu banding satu yang instagram post ini instagram post square ya ini 1080 80x1080 artinya ukurannya sama satu banding satu nah coba ini diklik coba ini diklik kotak ya square ya yang kotak square nanti canvasnya akan kotak kanvasnya kelihatan disitu ya kotak kanvasnya kotak disitu nah kemudian kita akan masukkan tempat yang nantinya akan kita taruh video disitu itu kan video apa videonya itu 16 banding 9 ya videonya 16 banding 9 ada di folder upload ini di sebelah kiri ada upload cari ini videonya yang 16 kita pakai gambar gambar yang aspek rasionya sama dengan aspek rasio video aspek rasio video atau pakai frame ya pakai frame di elemen bisa klik elemen ini elemen sebelah kiri terus kita pilih frame nah yang ini loh yang gambar gunung gambar gunung ini kita pilih yang bentuknya kayak video nah yang ini ini kan bentuknya video menyamping nah oke disitu terus ini kanvasnya biar perlihatan karena warnanya putih ya kanvasnya kita klik ini kanvasnya kotak ini kita klik biar ada garis pinggirnya terus warnanya kita sementara kita ubah ke yang kelihatan dulu nah ini kan jadi kelihatan warnanya kurangi kak kurangi kak tadi kan kanvasnya masih putih kurang kelihatan kurang kelihatan jadinya kanvasnya mau kita kasih warna kampasnya ini kita kasih warna kita klik klik aja di sini di bagian putihnya ini oke ya terus kita pro Z nah ini kan putih ya kita klik terus kita kita pilih di pojok kanan atas ini warna warni ini oke nah warna warni ini ya yang yang ada tangan saya ini gerak gerak di klik nah terus kita ganti warna selain putih tapi jangan yang terlalu gelap ya yang penting kelihatan berwarna gitu nah ini kan kelihatan berwarna jadi mata kita bisa terbantu nah ya oke sip izin tanya kak gimana saya saya itu buka kanva terus ada tulisan login sama sign up mana yang saya pilih oh sudah sudah punya akun kanva belum sudah ya kalau sudah punya berarti sign in login 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 sorry login login kemudian pilih emailnya yang mana saya loginnya pakai ID oh iya bagus gak apa-apa saya anjurkan pakai yang akun belajar ID oke nah ini sudah untuk frame yang ini frame yang gambar gunung ini sudah tahu cara masukinnya belum Kak Dwi itu tadi sinyal belum belum pak ulang lagi ini mengubah warna mengubah warna kanvas ini gak wajib mengubah warna kanvas hanya bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan melihat kanvasnya karena warnanya putih kan boleh sementara diganti warna selain putih gitu sekarang kita masukin frame dulu ya frame gambar masukin frame gambar lewatnya elemen sini kelihatan ini gerak-gerak tangan saya elemen ini sudah sudah klik elemen kemudian diketik frame ya ketik ketik frame f-r-a-m-e frame ya terus nah ini ada frame ya kita see all lihat semua ada ada pilihan lihat semua klik lihat semua terus kita pilih yang ini yang bentuknya kayak video yang landscape ini yang memanjang yang memanjang saja dulu yang memanjang oke sudah memanjang ke samping dulu sementara kita samakan dulu nanti kalau sudah bisa itu kan bebas kalau sudah bisa langkah-langkahnya nah nanti bebas kita sendiri semau kita mau pilih yang mana oke sementara pilih yang landscape yang seperti video bentuknya 16 19 ini ya seperti ini kemudian kita geser agak ke atas sedikit biasanya tempatnya agak atas atau di tengah-tengah juga bisa seperti ini pas pas tengah-tengah coba kita kita naikkan aja dulu naikkan sedikit seperti ini oke sudah kalau seperti ini terus kita masukkan logo sekolah ya logo sekolah ya masukkan logo sekolah sementara sementara pakai yang ada dulu gak harus logo sekolahnya sendiri ya ini kita bisa cari logo sembarang disini ketika aja logo di elemen bisa pakai logo youtube logo apa yang lain bisa boleh sekedar buat belajar aja ya logo apa disini logo logo facebook ada logo twitter ada bebas ini logo instagram jangan instagram logo yang lain aja logo gitu aja logo yang penting logo begitu ya buat latihan masukin logo sekedar buat latihan aja masukan logo ya diklik apa yang untuk masukkan logo elemen elemen oke tapi besok kalau masukin logo sekolah atau logo instansinya lewatnya upload lewat pilihan upload enggak ya bahasa indusinya enggak enggak nah ini ada logo pilihan logo banyak ya sementara bebas ya bebas nah ini saya pilih yang your logo oke oke nah karena tulisan new logonya punya saya itu putih maka backgroundnya saya ubah warnanya yang agak gelap ya saya ubah ke warna yang agak gelap warna biru mungkin warna biru atau warna merah ya nah merah aja oke kayak gini sudah ya terus di bagian bawah frame video kita kasih teks di bawah frame video ini kita kasih teks bisa kita kasih teks sudah bisa ya ada ada T teks kita klik pilih yang mana nih pilih yang paling besar dulu judulnya ini ya heading judul video judul video izin tanya Kak sudah terus kalau sudah kasih judul saya geser at head kok saya belum bisa Kak geser apa tulisan at heading itu kan di tengah-tengah gambar saya mau menurunkan itu gimana caranya digeser ini ada ada tanda plus ini loh di bawahnya oke digeret ditarik oke udah udah bisa oke sekarang masukin teks lagi yang lebih kecil yang sub heading link klik terus geser kebawah klik keterangan video izin tanya Kak ya silahkan saya kan membuka itu kan suruh kalau tadi bahasa Inggris kan Instagram post yang kotak ini bahasa Indonesia semua saya tirinya apa-apa pola sefoto infografi yang ano Instagram post yang satu 1080 x 1080 yang square yang kotak tapi disini ada soalnya ini pakai bahasa Indonesia gak ada oh ketika aja Instagram Instagram gitu ketik Instagram oh ketik Instagram nanti pilihan bentuk-bentuk Instagram disitu ada ada banyak pilih yang kotak pilih yang satu banding satu yang angkanya sama sama yang persegi ada ya yang persegi seribu kali seribu saya belum sukses memasukkan logonya ini Kak oh belum sukses masukin logo iya kalau judul sama keterangan videonya sudah oh iya nyusul aja iya iya nanti oke next peranggan videonya oke Terima kasih. Oke, seperti ini. Kalau tulisannya terlalu renggang, ini kan tulisannya terlalu renggang ya. Atas sama bawah terlalu renggang. Bisa didekatkan dengan klik spacing ini. Klik spacing, line spacing, digeser ke kiri. Nanti dia akan semakin mendekat. Tidak terlalu jauh. Nah, dia sudah tidak renggang lagi. Line spacing ya, Kak? Yang line spacing. Ulangi, Kak. Line spacing-nya dari mana? Tadi carinya. Diklik dulu. Text-nya diklik dulu. Oke. Text-nya diklik dulu, baru muncul nanti. Kalau text-nya tidak diklik, tidak akan muncul. Text-nya diklik dulu. Klik, nah baru muncul di atas ini. Mohon tanya, Pak. Terus berbaris seperti ini. Ini mah dua baris. Ya, gimana? Mau mengedit judul, bagaimana masuknya? Kembali. Ya. Ya, yang ini. Ya. Masuknya di mana? Oh, langsung. Ya, langsung. Nah, klik, klik lagi sekali lagi. Nanti kedip-kedip itu. Ada kursornya kedip-kedip. Ya, kalau pengen langsung satu kata. Satu kata mau diganti. Maka di satu kata itu diklik dua kali. Klik-klik. Nah, dia akan keblok. Akan keblok warna biru gitu. Itu langsung satu kata. Langsung kita ganti. Untuk mempersingkat waktu gitu. Jadi, ini judul ini ya. Saya klik dua kali. Klik-klik. Nah, judulnya di dua kali. Oh, iya, iya, iya. Kalau satu huruf, satu saja. Iya, gitu, ya. Kalau satu huruf. Kalau satu huruf, ya klik sekali saja. Ya. Kalau untuk memperbesar ukuran. Memperbesar ukuran. Diklik dulu teksnya. Diblok gitu, ya. Kalau enggak, enggak usah. Diklik saja. Dan, umpamanya nih yang bawah ya. Yang keterangan video. Keterangan video, umpamanya dia fontnya kecil ya. Huruf-hurufnya kecil. Nah, terlalu kecil, umpamanya ya. Kayak gini, kecil banget ya. Oh, iya, iya, iya. Mau kita besarkan caranya diklik dulu. Ini, teksnya ini. Klik sekali saja. Klik, terus kita ke atas, geser ke atas. Ini ada angka, di sini font size. Ada tanda minus, ada tanda plus. Tanda plus untuk memperbesar huruf. Tanda minus untuk memperkecil. Atau langsung diketik saja di angkanya. Angkanya kita klik. Angkanya kita klik, terus ada pilihan nomernya ini. Udah ditentukan, pilih yang mana. Pilih, umpamanya, dari 26 langsung loncat ke 32. Klik, jadi 32. Kurang besar. Ya, besarkan lagi. Kalau dikira cukup, anunya, besarnya, ya sudah. Saya anggap cukup ini besarnya. Desen huruf, tak? Desen warna. Warna huruf atau pilihan? Warna huruf ya. Ini teksnya kita klik dulu. Kita klik dulu. Yang mau diganti warnanya, diklik. Terus, ini ada, mana, A. Ini A. Ya, teks color yang A ini. Dan huruf A di samping kiri B. Udah ketemu huruf A-nya? Sudah, sudah. Ya, A-nya diklik. Nanti akan muncul pilihan warna-warna. Gitu. Ini ada warna-warna yang sudah ditentukan, kotak-kotaknya. Ada warna yang kita yang menentukan sendiri. Yaitu yang ada tanda plus-nya ini. Hurufnya ada outline-nya, Pak. Outline, huruf, ada? Ada. Kalau pengen bikin outline pada huruf, caranya harus digandakan dulu. Digandakan dulu ini. Ya. Copy. Caranya diklik. Diklik pada teks yang mau digandakan. Diklik. Kemudian, ctrl-c. Kemudian, ctrl-v. Oh, di copy. Atau, ctrl-c, ctrl-v. Atau, di klik kanan. Klik kanan, copy. Copy, paste. Ya, klik kanan, copy. Terus. Klik kanan lagi. Paste. Halo. Nah. Itu ada dua cara ya. Pakai keyboard sama pakai mouse. Mouse, ya. Nah, kalau sudah digandakan seperti ini. Nah, pilih salah satu ini ya. Terus kita ke efek. Ini di bagian atas ada efek. Efek. Kemudian pilih yang follow. Ini yang follow. Pilih yang follow. Klik. Maka dia akan menjadi Outline. Ya, menjadi outline. Terus ini bisa kita atur petebalan dan ketipisannya. Ini di thickness-nya, di bagian bawah. Ini kan 50. Kalau kita kecilin dengan cara menggeser ke kiri. Nah, geser ke kiri. Nanti dia akan menjadi lebih tipis garisnya. Kita jadikan 10 saja. Kemudian warnanya kita ganti. Ini kan warnanya putih. Sama dengan tulisan bawahnya. Warnanya. Kita ganti di huruf A. Tadi huruf A ini text color. Kita ganti dengan warna hitam. Nah, kita ganti dengan warna hitam. Kemudian kita tumpuk. Kita tumpuk jadi satu. Kita tumpuk. Kemudian kita majukan kalau belum kelihatan. Kita majukan. Ada posisi. Ini ada tiga titik di sini. Posisi. Kita majukan. Oh, sudah paling maju dia berarti. Oke. Hanya saja dia kurang tebal ya. Kurang tebal. Kita ulangi. Kita tambah tebalnya. Nah, ini baru kelihatan nih tebalnya. Oke. Kita kasih 40. Nah, maka dia akan kelihatan tebalnya. Oh, ya, ya, ya. Sip. Bagus. Ini yang saya cari. Nah, kalau di Canva triknya seperti itu, Pak. Untuk membuat garis tepi pada teks. Garis tepi pada teks, cara bikinnya seperti itu. Enggak, bukan, ya. Kalau di KineMaster itu stroke ya namanya. Stroke. Beda-beda. Beda-beda. Kalau di Word, biasanya kan hanya WordArt, Pak. Saya pakainya. Oh, kalau di Canva caranya digandakan dulu. Ya, beda. Digandakan dulu, terus diubah menjadi garis. Terus dikembalikan ditumpuk dengan warna yang berbeda. Sudah menjadi gini, ya. Nah, itu judul video, keterangan video. Biasanya di paling bawah itu social media di bagian bawah sini. Ya, kan? Ya, ya. Logo, ya. Masukkan logo. Masukkan kita elemen lagi. Elemen. Dan logo, empamanya, Instagram, ya. Instagram logo. Ini yang bulat ini, empamanya, ya. Bulat kita klik. Terus kita kecilkan. Taruh di bawah. Nah, kayak gitu. Ini terus dikasih teks. Nah, kita kasih teks. Yang kecil aja. Kita kasih teks yang kecil. Nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya at Kak Dwi Jogja. Kak Dwi Jogja. Oke. Seperti itu. Paskan di tengah, ya. Nah. Warnanya bisa diganti warna putih. Ini mungkin, ya. Bisa diganti warna putih. Logonya juga diganti warna putih. Nah, ini untuk ganti-ganti warna di pojok kiri atas, ya. Ganti-ganti warna. Nah, untuk sosmed, sudah seperti itu. Biasanya lebih kecil lagi, ya. Biasanya lebih kecil lagi. Biasanya juga dikasih. Kasih book juga? Dikasih, ya. Ini cuma contoh aja, ya, Pak, ya. Untuk contoh aja satu, gitu. Silahkan nanti untuk kebutuhannya. Kalau ada tiga, mamanya. Dikreasi sendiri, ya. Ya. Ini sekedar contoh. Kalau di bawah ini biasanya untuk sosmed, gitu. Dan biasanya ini lebih kecil lagi tulisannya. Ini lebih kecil lagi, ya. Ini masih terlalu besar. Dan biasanya dikasih, ini, dikasih warna belakang. Dikasih warna belakang. Dikasih box ini. Coba ya. Element. Klik element. Kemudian. Shapes. Seperti shapes. Shapes, ya, betul. Kita kasih shapes yang bebas, mau yang lancip atau yang tumpul. Kita coba yang tumpul aja, yang tumpul. Piring, mo. Nah, seperti ini. Kayak gini, ya. Warnanya kita ganti ke warna yang gelap, ya. Kita ganti warnanya. Ini di sini, color. Kita ganti warnanya yang gelap. Itu. Bentar. Warna biru tua, apa-apa,nya, ya. Nah, kayak gini. Ini. Oke. Itu instagramnya hilang. Nah, itu nanti ada di posisi, Pak. Oh, gitu. Nah, ini kita. Kalau hilang, gambarnya hilang. Kita ke position. Ini ada titik tiga. More. More. Position. Terus kita mundurkan. Backward. Ya. Kita mundurkan. Oh, saling tumpang tindih, tuh, ya. Nah, saling tumpang tindih. Kita mundurkan, Pak. Dia akan kelihatan lagi logonya. Nah, seperti itu, Pak. Ya, bagus. Nah, ini kita akan isi frame videonya dengan warna hijau. Akan kita isi dengan warna hijau. Ini kita klik. Klik frame videonya ini kita klik, ya. Terus warna ini kita isi dengan warna color di pojok kiri atas. Klik color ini. Terus kita isi dengan warna hijau. Kita isi dengan warna hijau. Nah, sudah ya. Sudah terisi warna hijau, ya. Kalau sudah terisi warna hijau. Nah, kita netralkan. Nah, pingkainya menjadi warna hijau. Seperti ini. Sudah bisa mengubah warnanya menjadi hijau? Belum, belum. Belum, belum, belum. 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 Kita kembalikan lagi. Kita klik frame-nya ini. Frame yang di tengah ini. Frame videonya kita klik. Oke. Setelah sudah ada garis-garisnya ini, ya. Ini artinya sudah berhasil di klik. Terus, beralih ke pojok kiri atas. Ada warna pelangi ini. Iya. Ada warna pelangi. Kalau kita tunjuk, ada tulisan color. Nah, ini ada tulisan color. Kiri atas. Ini pojok kiri atas. Ini ada gerakan kursor saya ini. Nah, kursor saya sedang bergerak-gerak ini. Iya. Nah, sudah. Ini di klik. Klik. Ya. Kalau sudah, kita pilih yang warna hijau. Kita pilih yang warna hijau. Warna hijau-nya kalau saya mending ya bebas sih. Dari yang kotak-kotak ini boleh. Nah, tapi ini ada yang ada apa, warna-warnanya itu masih kurang pas ya. Warna hijau-nya kurang mantep. Pilih yang dari atas saja. Ini ada tanda plus. Ada tanda plus ini di klik. Nah, terus ini kita arahkan ke warna hijau. Yang bagian bawah ini ada pelangi. Ada pelanginya ini. Titiknya kita kita arahkan ke warna hijau. Terus, ini titik yang di atas ini kita arahkan ke pojok ke pojok kanan atas. Biar warna hijau yang benar-benar hijau. Sudah, jadi warna hijau belum? Sudah. Sudah, di klik sembarang. Sudah, di klik sembarang ya. Di sini, di bagian background-nya boleh. Nah, kalau sudah ini kita anggap sudah selesai. Sudah, kita sudah selesai bikin bikin framenya ya. Bikin bingkainya, bingkai videonya. Ini kalau ukuran videonya ini kurang besar bisa dibesarkan. Di klik. Terus digeret. Nah, bisa dibesarkan lagi. Terus, kita pastikan ini sudah berada di tengah-tengah. Ini sudah di tengah-tengah belum caranya. Ini di klik dulu. Di klik. Terus, ada position. Ini ada tulisan posisi. Posisi di klik. Terus, pilih yang center. Yang center, tengah ini. Yang center, tengah ini. Nah, kalau sudah tidak bisa di klik lagi, center-nya artinya dia sudah terklik. Nah, dan posisinya ini sudah di tengah-tengah. Pas. Jadi, nggak perlu kita geser-geser manual begini. Nah, kita geser-geser manual begini kelamaan ya. Dan belum tentu itu dia benar-benar di tengah. Pas, ya. Ya, caranya di klik. Klik. Terus, posision. Posision. Terus, center. Oh, center. Ya, center itu rata tengah. Center rata tengah. Kemudian rata tengah. Dari kiri, kanan, kanan, kiri. Kalau yang middle, middle itu rata tengah. Dari atas, bawah, bawah, atas. Ya. Oke, yang kanan yang kita butuhkan adalah yang center, rata-rata tengah dari arah ke kiri-kanan. Geser ke kiri atau geser ke kanan, maka yang pilih yang center. Nah, ini dia otomatis sudah berada di tengah-tengah pas. Begitu. Begitu. Ya. Yang untuk teks juga sama. Untuk teks seperti itu. Diklik aja dulu. Klik teksnya. Position. Terus center. Lagi logo juga. Logo kalau pengen pas di tengah-tengah. Klik logonya. Kemudian pilih position. Terus pilih center. Dan seterusnya. Sampai sini. Kita anggap sudah selesai. Dan akan kita ekspor. Memasukkan videonya Pak? Belum? Belum. Masukkan videonya lewat capcut. Oh. Gitu. Jadi ini namanya kolaborasi. Kolaborasi kanva dan capcut. Kenapa dikolaborasikan? Karena untuk memasukkan video ke kanva. Itu membutuhkan koneksi internet yang kuat. Ini kalau beda email Pak. Bisa ya? Tidak masalah. Karena ini kan mau kita simpen ke harddisk dulu. Oh ekspor itu ya? Nanti kan bebas ya. Netral. Kalau kita butuh di share ya. Kita klik tombol share. Di pojok kanan atas ini ada tombol share ya. Pojok kanan atas ada tombol share. Terus ada tombol download. Ada tombol download. Terus PNG boleh. Atau JPG boleh. Duanya aja. JPG dan PNG. Itu tersimpan sebagai file video Pak ya? Sudah video? Gua belum. Belum video. Ini gambar. Oh gambar. Masih gambar. Belum bergerak. Belum video. Nah ini kita bisa pilih yang JPG atau yang PNG. Kalau JPG. Nah ini. Kalau yang kanva gratisan. Itu mentok kualitasnya di 80%. Nah kalau pakai kanva for education. Itu mirip kayak kanva berbayar. Jadi ini bisa digeser mentok sampai 100%. Itu. Yang belajar ID ini ya. Ya yang belajar.id. Belajar ID. Ya bisa 100%. Bisa 100%. Dan kalau yang kanva biasa. Yang tidak berlangganan. Dan tidak belajar.id. Ini cuma mentok sampai 80% saja. Nggak bisa digeser ke kanan. Ya 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 ya. Nah kalau dianggap sudah cukup. Nah ini jangan langsung ditekan dulu. Jangan langsung ditekan. Ini bisa langsung tekan tombol download. Maka nanti dia akan masuk ke folder download. Hasil downloadannya ada di hardbiz. Ada di hardbiz. Ini malah. Kalau Pak Bumi tanya. Untuk itu. Untuk pemilihan downloadnya. Itu kan ada sarannya ya. Jadi di download dengan dalam bentuk apa. Yang saya justin. Berarti harus dipilih itu ya. Pilih jpg. Pemilihan. Tipe file. Tipe file download. Ya tadi itu kan udah kita bahas. Tipe file-nya. Berarti kita harus pilih yang itu. Yang jpg. Bisa jpg. Bisa jpg. Bisa png. Dua-duanya bisa. Karena ini yang kita butuhkan adalah gambar. Dia menjadi gambar. Ini apa mas? Ada coretannya ya. Nah ini mau saya hilangkan coretannya dulu. Coretannya tadi muncul tiba-tiba ya. Dob hai hai. Tidak. Tidak. Oh layarnya Ini abaikan saja coretannya Tadi kan gambarnya itu masih sederhana banget ya Hasilnya seperti ini Nah nanti bisa ditambah lagi gambar-gambar ilustrasi Ilustrasinya itu ada di elemen Kalau videonya ini tentang penghubungan Penghubungan apa namanya Pejuaraan Dapat juara apa gitu Ini bisa dikasih gambar ilustrasi berupa tropi Tropi Kita cari tropi di elemen Maka akan muncul banyak gambar-gambar tropi seperti ini Nah ini gambar-gambar tropi seperti ini Ini bisa kita masukkan ke dalam canvas sebagai penghias Ini monggo dipakai yang mana Begitu Nah taruh di sebelah sini Begitu Mbak Manya Nah terus dikasih gambar apa lagi Mbak Manya Bebas lah ya Atau gambar ini Titik-titik ya Bintik-bintik itu Bintik-bintik pangannya Mempis 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 Nah nanti dia akan muncul Gambar-gambar hiasan seperti ini Nah tinggal diatur aja besar kecilnya Nah diatur-atur sudutnya dikati tarik-tarik Warnanya juga bisa diganti Warnanya juga bisa diganti Nah seperti itu Nah jadi nggak polos-polos banget gitu Backgroundnya ini nggak polos-polos banget Jadi ada hiasannya seperti itu Nah kalau sudah ini Kita share Nah kalau yang belajar .id Itu bisa membuat backgroundnya ini Yang warna merah menjadi transparan Dengan memilih PNG Kemudian yang transparent background ini Dicentang bisa Bagi yang sudah aktif Canva for education-nya Bagi yang Masih canva free Ini transparent background Dicentang nggak bisa Nah ini karena kita nggak butuh Nggak butuh transparent background Nggak usah dicentang Ini kita bisa abaikan Transparent background-nya Kita bisa pilih PNG atau CPG Nah terus kita download ya Oke kita download Nah ini proses downloadnya sudah mulai berjalan Nah ini sudah Sudah-sudah berhasil Ada Ada hasilnya ya Nah ini Nah ini Nah ini PNG-nya ini sudah PNG-nya sudah Ter-download Ini sudah ter-download Sudah ada filenya ya File jpg Nah begitu Nanti kita edit videonya Dicapcut Nah kita edit videonya Dicapcut Dengan menambahkan frame ini Yang nanti warna hijaunya Akan kita Kita buang Contoh Contoh frame yang sudah jadi Itu seperti ini Nah ini kan Lumayan bagus ya Nah ini ada logo sekolahnya disini Terus apa Frame videonya ini Bentuknya kayak laptop Terus di bawah dikasih judul Itu ya Dikasih keterangan Ada ilustrasinya Ya ilustrasi pendidikan disini Terus tahun berapa Terus di bagian bawah Ada Sosial medianya Terus Nomor Yang bisa dihubungi Dan lain-lain Seperti itu Terus ini Dikasih tekstur Udah Jadi Nah ini Prakteknya kalau Kalau Apa namanya Sesuai dengan imajinasi masing-masing Hasilnya seperti ini Nah ini tadi yang hasil kita Seperti ini Apa namanya Secara sederhananya Seperti ini Tidak diganti-ganti Karena sudah Malam Ini Malam ini Kita sudah Apa namanya Sudah cukup Membahas Di bagian Kanfanya Maka Malam berikutnya Akan kita Lanjutkan Pada pembahasan Capcutnya Bagaimana Bagaimana Cara Menggabungkannya Cara Menggabungkan Frame ini Yang sudah Kita buat ini Dengan Videonya Nah Mau gak mau Nanti harus kita Siapkan videonya dulu Nah Monggo nanti Videonya Mau dari Video yang Bapak Ibu Sendiri Videonya Atau Video yang Saya siapkan Ya tetap Nanti akan Saya siapkan Untuk jaga-jaga Iya Pak Karena siapkan Durasinya berapa Durasinya Bebas Bebas Nanti kita sendiri Yang menentukan Durasinya Kira-kira Untuk Besok Durasinya Oh ya Satu menit Cuman Karena Kalau Sampai Bermenit-menit Nanti Loadingnya Lama Yang nonton Juga Bosen Mungkin Iklan Yang penting Pesannya Iya Ini Keperluannya Ini kita Untuk Video dokumentasi Yang Apa namanya Yang menarik Seperti Kampanya Apa namanya Yang layak Kita upload Ke sosmed Jadi Videonya Gak Video original Gak 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 Hiasannya Kan Kasih Frame Seperti Ini kan Tambah Estetik Oke Seperti itu Kita Cukupan dulu Untuk Malam ini akhirnya untuk kanva nanti kalau masih ada kendala yang kanva itu bisa kita bahas lagi, kita tanyakan di zoom berikutnya begitu ya siap jin bertanya Bapak untuk sertifikat bisakah di download sekarang karena tanggal 8 besok untuk lampiran penilaian kinerja baik, untuk sertifikat insya Allah besok pagi sudah bisa di download oke, makasih oke oke, Alhamdulillah sukses saya sore ini oke, untuk apa namanya untuk host, saya kembalikan ke Bapak Murugiono sebentar mana ya Omah Guru Inovatif ya oke, sudah menjadi host sekarang baik, terima kasih Kak Dwi wah, malam ini sampai sampai jam segini ya tidak apa-apa tapi masih semangat masih ada lima puluhan yang gabung ini saya kira cukup Bapak Ibu ya jangan lupa bagi yang belum mengisi absen saya kira mengisi absen insya Allah untuk sertifikat mulai besok pagi sudah bisa di download Bapak Ibu ya saya kira itu sekali lagi terima kasih link absen Pak gimana Pak link absen sudah kami kirim di grup Bapak oh grup ya ya terima kasih ya kami kira itu Bapak Ibu terima kasih selamat beristirahat untuk informasi sekali lagi untuk besok malam semalam tidak ada zoom ya Bapak Ibu karena ada kegiatan yang lain dari Bapak Narasumber insya Allah akan diberikan tutorial YouTube ya untuk kami share sebagaimana waktu yang biasanya ya rekamannya ada Pak ini ya insya Allah insya Allah ada baik terima kasih kurang lebihnya mohon maaf yang seterusnya terima kasih selamat beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati oke live meeting Sampun Ibu silahkan selamat menikmati 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 selamat menikmati